Halo, ketemu lagi dengan gue, saya Minot Slimboy. Dan gue terus memantau YouTube gue, gue mengikuti saran-saran dari YouTube atau dari Google bahwa apa perbedaan antara YouTube dengan channel TV biasa adalah kedekatan antara si YouTubers atau dalam hal ini. Gue sebagai content creator atau sebagai artis lah ya yang menghasilkan karya seni kan, bukan artis dalam artian celebrity, kedekatan secara langsung dengan penontonnya. Jadi kalau TV kan interaksinya bisa dibilang nggak ada ya, kecuali misalnya artisnya punya Twitter. Jadi dia tampil di TV, setelah itu nge-tweet, atau di Facebook, atau di social media, di YouTube ini bisa langsung. Gue sengaja memang upload terus jelek atau bagus video-video gue, karena gue anggap gue akan berkembang dengan para penonton gue. Dan benar juga ya bahwa para penonton gue itu memberikan masukan, kritikan. Dan kadang kalau gue lagi bad mood, ya namanya juga manusia ya bad mood, kadang gue jawab dengan ketus, kadang juga gue jawab dengan ramah ya. Jadi mohon maaf kalau ada yang pernah diketusin, tapi kalau nggak maafin juga nggak apa-apa. Salah satu yang dikeluhkan adalah kualitas sound. Dan gue coba perbaiki, gue sudah invest sesuatu yang nggak mahal, nggak juga murah ya. Jadi gue beli langsung dua, jadi kalau misalnya gue bikin talkshow, itu udah bisa. Itu asden wireless transmitter dan receiver-nya ada dipasang di hot shoe dari si kamera gue. Jadi ini adalah wireless system, jadi lavalium mic atau microphone clip-on gue, gue attach ke sini. Lalu dia akan memancarkan gelombang ke transmitter yang ada di kamera gue. Dan kamera gue akan merekamnya langsung. Jadi ini dalam hal editing juga nggak merepotkan. Kalau misalnya lu merekam dengan field recorder seperti Zoom H1 atau Zoom H4 atau test cam, lu harus ada post pro lagi ya, karena sound dari yang direkam oleh field recorder itu harus disatukan di editor. Misalnya lu pakai vinyl card atau editor apapun ya. Tapi ini nggak langsung bisa pakai karena kualitas suaranya bagus, tapi langsung terekam ke sistem kamera lu. Jadi tidak perlu ada post production lagi ya. Karena ini sebenarnya bukan yang termahal, yang termahal itu merek Sennheiser dan memang sangat bagus. Dan sebenarnya lu bisa merekam juga dengan menggunakan handphone. Ya lu kantungin aja handphone, nanti sama prosesnya. Kayak kalau lu menggunakan field recorder kayak Zoom H1. Tapi ini gue rasa sudah cukup ya. Gimana suaranya bagus kan? Jadi ini lebih bagus dibanding dengan menggunakan shotgun seperti rode, Rode ya nggak tahu, bacanya gimana Rode atau Rode ya. Atau test cam, atau audio teknika yang langsung. Ini shotgun, gimana pun ada jarak antara sumber suara dengan mikrofon. Nah jarak yang semakin jauh, maka noise-nya akan semakin tinggi. Ini jarak yang semakin dekat. Ya ini, gue pegang aja. Jarak yang semakin dekat, maka noise-nya akan semakin kecil. Karena sumber suara, hambatan dari sumber suara ke mikrofon semakin pendek. Mudah-mudahan dengan alat ini gue akan semakin produktif. Contohnya sekarang gue ada di dalam mobil. Sebenarnya gue udah sampai di depan rumah, tapi gue lupa bawa kunci rumah. Dan istri gue, keluarga gue, anak-anak gue lagi keluar ya. Mereka lagi les kalau ngetah lah hari ini hari Selasa. Ya gue iseng-iseng aja. Jadi, itu paket tripod di sebelah gue. Ya, gue langsung bikin laporan bagaimana menggunakan Lafaliye Mic. Ini menurut gue sesuatu yang worth lah. Kalau lo mau fokus di videografi dan mau lebih produktif di YouTube, bisa ini di Inverse. Oke, ada di Lazada, ada di Bukalapak. Harganya 2 juta setengah kalau nggak salah. Tergantung lo dapet lapak yang mana. Oke, terima kasih. Terus saksikan Not A Slim Boy TV. Mau ada program yang baru. Kerjasama gue dengan sekat-segram namanya Not A Slim Show. Not A Slim Show sesuai dengan namanya. akan Not Not Slim, tapi akan banyak informasi. Not A Slim ya, akan banyak informasi. Tapi, Insya Yesus tetap menghibur. Dan juga pasti tetap artistik. Karena gue dibantu desain grafisnya oleh sekat-segram. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Telah lama Ku tahu engkau Punya rasa untukku Kini saat dia tak kembali Kau nyatakan cintamu Namun aku Takkan pernah bisa Ku takkan pernah merasa Rasakan cinta yang kau beri Ku terjebak Di ruang nostalgia Semua yang ku rasa Kini Tak berubah Sampai jumpa lagi